Hai guys welcome back to my channel to Anindya Samita channel yuppie jadi ini udah jam 12 malem well bentar Aduh aku udah ngantuk sebenernya 12.15 jadi aku mau mencoba membuat vlog-vlog pertama aku yang aku bikin sendiri Oh my God aku bikin vlog sendiri guys aku bakal coba edit bodo amat nggak tahu gimana caranya semoga hasilnya bagus jadi mau apa ya bahas apa dong guys jadi biar nggak bosen ya kan aku kemarin tuh nyanyi-nyanyi molo dan berhubung hari ini aku sibuk belum sempet belum sempet nyanyi nyanyi sih banyak tapi maksudnya belum sempet yang benar yang proper terus kayaknya kagak ada konten besok jadi cobain kita bikin beginian ya konten ini ya mudah-mudahan bisa tayang besok so aku mau perkenalan aja dulu kali ya jadi buat yang nonton tapi belum tahu aku ini siapa siapa sih lo ya gue juga enggak tahu jadi kenalkan sama nama aku Madea Nindya Samhita aku bisa dipanggil Madea jadi aku disini dipanggil Nindi aku kembali ke nama aku yang sebenarnya jadi sebenarnya nama aku Nindi ya teman-teman Madea itu hanya di absensi waktu itu waktu SMA Kuliah S1 dipanggil Madea jadi sekarang aku kembali lagi memakai nama Nindi karena nggak tahu kenapa aku lebih suka aku dipanggil Nindi jadi aku mau cerita dulu aku ini aku ini apa aku ini siapa aku ini lagi di mana jadi aku sekarang ini lagi di Barcelona tepatnya eh salah aku ini lagi di Spanyol tepatnya di kota Barcelona aku aku sekarang ini lagi studi S2 Master Degree di Universitas Barcelona tepatnya di susah ya Bo lagi ngantuk ini tepatnya di jurusan International Business jadi Master of Science in International Business jadi aku sebenarnya udah pengen banget bikin konten kayak gini cerita-cerita tentang pengalaman aku gini selama di Spanyol tapi kemarin-kemarin tuh belum belum berani dan belum pede karena apa karena aku masih stres disini jadi kayak masih stres sama kuliah masih stres sama waktu dulu pendaftarannya segala macem jadi kayak aku belum pede gitu belum settle lah keadaan akunya ntar tau-tau udah nge-vlog sibuk-sibuk ha heho ha heho gue disini kuliah gini-gini eh kagak jadi pulang gitu kan nggak lucu jadi mendingan sekarang saat yang tepat aku akan nge-vlog dan kebetulan juga kuliahnya udah mulai agak longgar aku udah nggak ada kelas jadi kelas udah nggak ada udah selesai tinggal tugas dikit lagi sama master tesis doain ya semoga lancar jadi nanti mudah-mudahan hari eh hari bulan Juni atau Juli tahun ini aku udah bisa balik ke Indo dan nggak tahu mau ngapain dan mudah-mudahan bisa kerja nyari kerja yang nggak tahu kita lihat nanti ya so aku mau cerita dulu kenapa sih aku bisa berakhir disini di Sepanyil di Sepanyol jadi awalnya aku waktu S1 lulus S1 tuh memang rencana mau kuliah lagi kan udah ngobrol sama orang tua dan segala macem akhirnya kuliah lagi pertamanya mau ke Perancis mau di Paris karena memang aku suka aja gitu di Perancis Paris terutama tapi demi kenyamanan dan keamanan karena aku nggak punya siapa-siapa disana jadi jadilah aku dibolehinnya ke Barcelona ini karena kebetulan aku punya keluarga yang tinggal disini ada tante yang tinggal disini gitu terus awal aku kesini itu bulan Maret 2018 itu beneran luntang lantung nggak luntang lantung amat sih jadi kayak masih tes gitu loh masih kayak trial and error gitu jadi aku cuman kesini 4 bulan waktu itu bulan Maret sampe bulan Maret sampe Juni Juni ya jadi 4 bulan doang nyobain ke Barcelona kayak nyobain tinggal disini kayak gimana terus waktu itu aku cuman belajar bahasa betah atau enggak terus gimana caranya dapat biar bisa masuk ke universitas disini kayak gitu jadi aku cuman 4 bulan waktu itu belajar bahasa bener-bener dari nol belajar bahasa Spanyol kenapa aku belajar bahasa Spanyol karena yang aku tahu waktu itu jadi aku buta banget nih sangat buta tentang Spanyol boro-boro aku nggak pernah ada kepikiran buat ke Spanyol sebelumnya jadi aku itu aku itu bahasa Inggrisnya hancur guys jadi kayak aku nggak bisa bahasa Inggris boro-boro bahasa Spanyol waktu itu cuman karena nekat ya faktor nekat berangkat juga bisa juga gitu kesini terus dengan hanya bermodalkan bahasa Inggris yang pas-pasan waktu itu terus aku akhirnya ngambil sekolah bahasa Spanyol waktu itu pun dimasukinnya ke langsung level A2 padahal aku nol banget nggak bisa banget bengong-bengang-bengong di kelas tapi akhirnya lulus juga waktu itu nah setelah itu barulah aku balik tuh ke Indo lagi terus mikir lagi gimana nih selanjutnya mau dilanjutin apa enggak terus akhirnya karena udah tanggung gitu tanggung jatuh keceluk nyebur ya mendingan berenang aja sekalian kayak ngapain gue ke Barcelona kalau cuman gitu doang gitu udahlah sekalian aja gitu jadi akhirnya aku balik lagi kesini dengan sama nggak jelasnya kayak aku belum dapet master waktu itu balik lagi kesini bulan Novembernya jadi dari Juni balik dulu ke Indo bulan Novembernya di tahun yang sama 2018 aku balik lagi ke Barcelona belajar lagi bahasa tapi di sekolah yang berbeda yang lebih proper gitu kayak yang sekolah awal tuh aku di UB juga sebenarnya di Universitas Barcelona tapi yayasan bahasanya doang pusat bahasanya lah tapi itu kayak mahal banget dan aku ngerasa tidak terlalu tidak terlalu terbantu gitu nggak terlalu bagus lah kasarnya bagus sih cuman kayak karena mungkin short term gitu ya bukan sekolah bener-bener sekolah jadi kayak aku nggak ngerasa berefek banyak gitu belajar bahasa disitu akhirnya aku disarankan oleh tante aku yang udah pernah sekolah bahasa juga disini untuk sekolah bahasa yang bener di sekolah bahasa official namanya EOI Escuela Official Idioma di Valdebron yang aku yang aku masukin jadi aku disitu ngambil quad trimester kayak 8 bulan course gitu 8 bulan programnya emang 8 bulan kayak gitu kayak itu beneran kayak sekolah Senin sampai pokoknya 4 hari seminggu kalau nggak salah ya tapi padat itu tuh ya kayak kayak ke sekolah aja tapi sekolahnya bahasa doang kayak gitu kayak gimana sekolahnya seru seru banget dapet temen-temen yang macem-macem dari negara macem-macem dapet gurunya juga baik-baik kayak lebih enak lah kalau aku boleh compare ya antara les di Universitas Barcelona itu sama di EOI itu mendingan di EOI dan itu tuh lebih jauh lebih murah karena dia di official dari pemerintah yang ada subsidi pemerintahnya gitu jadi dia lebih murah terus setelah itu waktu itu tuh aku udah mau lulus tuh B1 iya level B1 di EOI bahasa Spanyol terus kan aku harusnya master tuh ya setelah itu tapi waktu itu aku belum dapet juga masternya terus disitulah drama drama kehidupan yang sebenarnya kayak yaudahlah aku udah patah semangat gitu yaudahlah kalau misalnya gak bisa master yaudah balik aja ke Indo gitu atau yaudahlah sekolah bahasa lagi aja gitu at least at least aku pulang dapet keahlian lah gak cuman B1 yang ngomong juga belum lancar waktu itu yaudah bisa lancar sih cuman kayak belum belum se pede itu gitu waktu lulus sekolah bahasa itu terus lah aku pantang menyerah waktu itu jadi sebenarnya aku tuh Tufel atau IELTS aku tuh belum lulus jadi aku bener-bener modal nekat kesini jadi aku tuh udah les bahasa Inggris waktu itu di Indo sempet setahun setengah kalau gak salah tapi tetep Tufel atau IELTS aku tuh gak lulus emang emang pada dasarnya bego aja terus nyampe kesini juga aku tes Tufel gak lulus lagi terus terakhir aku udah kayak patah semangat gitu udahlah tapi untungnya disemangatin sama temen-temen yang disini temen-temen Indo yang ada di Barcelona juga kayak udah Ninh kamu pasti bisa cobain lagi tes thanks temen-temen cobain lagi tes katanya terus aku akhirnya oke lah tes terakhir pokoknya itu bener-bener udah mau closing udah mau penutupan pendaftaran UB Universitas Barcelona yang mau aku masukin waktu itu yang sekarang ini lagi aku jalanin so akhirnya aku tes terakhir kalinya itu bener-bener finger cross kayak bodo amat kalau gak kalau bukan rezekinya yaudah aku balik ke Indo atau cuma sekolah bahasa kalau memang rezekinya yaudah eh tau-tau setelah aku bodo amat itu malahan lulus kayak lulusnya mepet gitu kayak yang penting lu udah B2 bisa daftar di UB oh fuck kenapa harus eh maaf kenapa harus keterima yaudah memang udah jalannya kali ya terus akhirnya yaudah aku daftar di UB dan itu pun gak gampang kayak udah 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 persyaratan segala macem terus terakhir tuh ada yang harus nyantumin video video yang kayak speech gitu yang ada disini juga di channel youtube ini speech application for UB itu nah video itu pun ada ceritanya kayak aku minta tolong temen aku buat ngeditin eh tau-tau tau-tau levelnya ilang mohon maaf disebutin terus kayak yaudah akhirnya aku mendadak bikin video lagi gitu bener-bener itu mepet banget akhirnya sampai hamin satu kalau gak salah hamin satu pendaftaran UB itu ditutup baru aku beres semua aplikasi aplikasi aku udah semua semua ter terlaksana apa sih bahasa ini semua beres gitu akhirnya baru aku upload semuanya eh tau-tau aku diterima kayak gak tau ini rejeki gak tau ini kebetulan aja gak tau ini bujisat gak tau emang masuk kualifikasi gak ngerti lah ya pokoknya aku diterima yaudah Alhamdulillah syukur terima kasih astung kare puji Tuhan aku sempet jujur aku sempet nyesel sih S2 mohon maaf tapi kayak aku sempet down waktu itu kayak susah banget ya maklum gitu ya aku kan bahasa Inggris aku gak lancar oh iya jadi aku tuh sekolah yang sekarang tuh berbahasa Inggris dalam bahasa Inggris pengantarnya karena akhirnya aku nemu program yang pengantarnya dalam bahasa Inggris jadi kenapa aku waktu itu bahasa Spanyol belajar dulu karena aku belum dapet yang program ini terus akhirnya dapet singkat cerita ya udah and then aku waktu itu sempet kayak di UB awal-awal tuh aku kayak bego banget karena aku bahasa Inggris aku aku paham betul kapasitas diri aku bahasa Inggris aku tuh jelek banget sampai sekarang sebenernya ya cuman gak tau gak ngerti kenapa bisa menjalani ini semua jadi kayak aku tuh ngobrol sama temen di kelas aja pun kayak agak sulit gitu ya ya bisa sih cuman kayak lelah terus ngerjain tugas apa lagi pokoknya sempet stres kayak aku merasa kesulitan di semester 1 itu terus kayak nilai aku udah bodo amat yang penting aku lulus cuman jadi disini sistemnya 5 ke atas itu lulus jadi kayak aku udah biasa banget dapet nilai 5 kayak yang penting gue lulus bodo amat kayak gitu guys bahkan aku kayak udah ada ada dimana saatnya aku bener-bener stres waktu semester 1 kayak udah lupain pulang aja gitu pengen udahlah berhenti aja gitu cuman dipikir lagi ya masa sih gitu pulang tanpa bawa apa-apa ngecewain orang tua gitu kan gak mau juga terus yaudah akhirnya dikuat-kuatin tuh udah sampe kalo misalnya keliatan tuh udah berdarah-darah sebenernya ini dalam dalam hati ini cuman akhirnya syukurlah alhamdulillahnya aku akhirnya bisa melewati itu semua sampai sekarang sudah mau lulus bulan Juni atau Juli dengan corona corona ini gitu guys jadi sekian dulu ya cerita aku disini nanti aku bisa cerita lagi atau kalo ada yang mau ditanyain atau yang bisa aku sharing silahkan tulis di kolom komentar atau kalo rambut jelek banget ya atau kalo mau ada request buat konten ini dong atau ceritain dong apa gitu terserah lah atau request lagu boleh juga kayak gitu don't forget to subscribe like and comment nanti gak tau ini hasilnya kayak gimana ya aku bakal cobain edit sampai sekarang maaf aku bakal cobain edit sampai ketiduran oke bye bye adios adios